Di tengah kebahagiaan menyambut kelahiran buah hatinya, Bella Bonita menyimpan kesedihan. Pasalnya, istri Denny Cagnan itu belum bisa menggendong sang anak. Bahkan ia juga belum bisa memberi asi secara langsung. Dalam unggahan instastories miliknya, Bella Bonita mengungkap sang bayi yang berada di inkubator harus menggunakan alat bantu pernafasan dan di infus. Kondisi sang bayi juga mengharuskan Bella memberikan asi melalui suntikan ke dalam selang infus. Bella merasa bersalah atas kelahiran sang putri yang lebih cepat dari perkiraan. Tiba-tiba saja menurut Bella Bonita air ketubannya pecah tanpa adanya pembukaan. Tiba-tiba air ketuban pecah pagi tadi 2 jam keluar darah. Mama nggak merasakan kalau adek kecapean, katanya, di tengah kebahagiaan menyambut kelahiran buah hatinya, Bella Bonita menyimpan kesedihan. Pasalnya, istri Denny Cagnan itu belum bisa menggendong sang anak. Bahkan ia juga belum bisa memberi asi secara langsung. Dalam unggahan instastories miliknya, Bella Bonita mengungkap sang bayi yang berada di inkubator harus menggunakan alat bantu pernafasan dan di infus. Kondisi sang bayi juga mengharuskan Bella memberikan asi melalui suntikan ke dalam selang infus. Bella merasa bersalah atas kelahiran sang putri yang lebih cepat dari perkiraan. Tiba-tiba saja menurut Bella Bonita air ketubannya pecah tanpa adanya pembukaan.